Penyidik Polda, Jawa Barat melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lantas apakah peradilan yang diajukan kuasa hukum PEGI terancam batal? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kasih PENKUM Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Nur Sri Cahyawijaya dan Kuasa Hukum PEGI Siawan, Bapak Tony RM. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Bapak Cahyawijaya terlebih dahulu. Baik, saya ke Pak Cahyawijaya terlebih dahulu. Pak Cahyawijaya, untuk dari tim ataupun Jaksa Peneliti, apakah sudah menerima pelimpahan berkas P21 dari Polda, Jawa Barat? Baik, terima kasih Mbak. Sejak diterima di PTSP, tim Jaksa Penelitian Tumum, sementara sedang bekerja untuk meneliti berkas perkara. Baik, kalau misalkan kita lihat dari runutannya pada saat penerimaan berkas, itu sebenarnya Jaksa Peneliti membutuhkan waktu berapa hari untuk menentukan sikap, Pak? Kalau untuk menentukan sikap sesuai UHA, ditentukan untuk 7 hari untuk sikap. 5 sampai 7 hari? Baik. Saya ke Pak Tony. Sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, ini berkas P21 sudah diserahkan ke Jaksaan Tinggi. Lantas tanggapannya untuk Pak Tony, apakah kira-kira untuk sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ini akan terus dilanjutkan? Karena ini untuk rentang waktunya amat sangat pendek, Pak Tony. Ya, sebenarnya pelimpahan berkas diapukan P21. Kalau P21 itu, Jaksa Peneliti menyatakan lengkap. Sehingga nanti bisa disidangkan. Ini masih berkas saja, belum diatakan P21 oleh Jaksa. Begini, silakan saja itu kemenangan penyidik ya, yang diatur dalam KUHAB. Kalau merasa penyidik itu berkasnya sudah lengkap, merasa sudah lengkap, itu dilimpahkan. Memang itu dalam aturan ya, dalam KUHAB. Hanya saja, kami mau menanggapi begini. Kasus ini kan viral. Kesaksian bermunculan di mana-mana, artinya meragukan bahwa Pegi Setiawan itu adalah pelakunya. Kami pun punya keyakinan karena yang DPO itu adalah Pegi alias Perong. Dalam putusan pengadilan terdahulu tahun 2016, atas nama delapan terpidana itu, tidak ada petunjuk mengarah ke Pegi Setiawan. Tidak ada barang bukti yang menunjukkan motor suju ke Semes, yang saat ini disita oleh penyidik Kulda Jabar. Tujuh sepeda motor yang disita, atas jumlah 11 pelaku, itu tidak ada motor suju ke Semes. Kemudian tidak ada petunjuk ke Pegi Setiawan yang ada Pegi alias Perong. Kemudian ditetapkan dalam DPO Pegi alias Perong juga, dengan ciri-cirinya semua sudah tahu. Beda dengan Pegi Setiawan yang ditangkap. Artinya, ini kan menjadi rumit jika kemudian jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti dari kejaksaan tinggi Jawa Barat menyatakan lengkap, berarti bola panas nanti berada di kejaksaan. Kami akan lawan, kami akan lakukan upaya-upaya, termasuk melaporkan ke kejaksaan, melaporkan ke KPK, dan seterusnya. Baik, Pak Cahya, saya kembali lagi ke Pak Cahya. Pak Cahya, sejatinya ini untuk penyerahan berkas, sehingga akhirnya jaksa memutuskan berkas ini sudah lengkap, ini apakah membutuhkan waktu lebih dari 7 hari atau 14 hari, atau justru kurang dari itu, Pak Cahya? Kalau untuk menutupkan lengkap atau tidak, tergantung dari teman-teman jaksa dalam peneliti, tetapi sesuai undang-undang diberikan waktu sampai 14 hari. Dengan menyatakan singkatnya di dalam waktu. Baik, berarti tergantung dari jaksa peneliti itu sendiri. Pak Cahya, ini banyak warga yang bertanya-tanya, apakah nantinya jika jaksa sudah menentukan, ataupun sudah menyatakan bahwa sudah P21, sudah lengkap, untuk sistem secara hukumnya dan peradilan nanti, apakah nantinya akan gugur atau akan bisa tetap berjalan? Mohon maaf, itu kita lihat dulu dari esensi, dari putusan peradilannya. Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, ini banyak warga yang mengkhawatirkan juga dengan adanya pelimpahan berkas, sehingga nantinya jika memang sudah berkas lengkap atau P21, ini sidang peradilan dikhawatirkan akan ditolak atau gugur. Ketanggapan Anda seperti apa, Pak Tony? Ya, sebenarnya pelimpahan berkas ketika ada gugatan atau permohonan peradilan dari tersangka, kemudian buru-buru penyidik melimpahkan berkas, itu sebenarnya hal biasa, itu strategi penyidik ya Bu ya. Karena memang kalau sidang perkara pokoknya sudah dimulai, maka peradilan itu nanti dinyatakan gugur putusannya. Nah, bukan berarti langsung begitu sidang perkara kemudian gugur, bukan. Tetap peradilan dilanjutkan persidangannya, hanya saja nanti pasti putusannya itu pasti gugur karena perkara pokok sudah disidangkan. Nah, jadi ini kan strategi ya, jadi tidak harus kemudian peradilannya itu otomatis batal ketika dinyatakan lengkap, tetap dilanjut ya, sesuai dengan tahapan-tahapan sidang peradilan ya. Cuma, kami mau menegaskan sekali lagi, tolong hati-hati ya, jaksaan tinggi pada kejansi Jawa Barat, jaksa penuntut umum, hati-hati. Karena ini kasus rame ya Pak, jangan sampai memaksakan timbul, kami ini praktisi hukum, sudah biasa Bu, berada di pelapor, kemudian terlapornya mengbuat peradilan, kami komunikasi dengan penyidik, kemudian kami komunikasi dengan hakim, komunikasi dengan jaksa ya pada saat menjadi pelapor, sudah biasa, makanya sudah tahulah budaya-budaya itu. Saya minta pesan kepada Bapak Cahya selaku kasih pencum, tolong Pak, hati-hati Pak, ini nyawa orang Pak, ya, ini nyawa orang, tolong. Jadi harus pakai nurani Pak, harus pakai keyakinan, beralat buktinya yang benar-benar kuat, yang benar-benar resah, Bapak akan menyidangkan ke pengadilan. Tetapi Bapak ini manusia, Pak, punya anak, bagaimana kalau terjadi pada anak Bapak seperti ini? Itu, saya mohon kepada Pak Cahya yang dalam hari ini kami bisa komunikasi, terima kasih, mohon Pak kami pesan hati-hati Pak, itu saja. Pak Cahya, tanggapannya Pak Cahya? Baik, terima kasih, kursa hukum. Kami minta waktu juga, karena berkasnya baru dikirim, kami lakukan penelitian juga oleh teman-teman jaksa peneliti, sehingga sikap dan perkembangannya, teman-teman pasti, teman-teman pengacara, ataupun teman-teman media pasti akan diinvokan. Demikian. Baik. Pak Cahya, lantas tanggapannya, pada saat ini, ini dari tim kuasa hukum, sudah mendatangi sejumlah lembaga. Apakah dari kejaksaan ini merasa terintimidasi, ataupun merasa ada pressure, begitu, bahwa nantinya akan ada pengawasan dari berbagai instansi? Baik, terkait teman-teman kuasa hukum, saya rasa tidak ada intimidasi, tetapi itu mulai menjadi kontrol untuk jaksa, lebih lagi profesional, dalam menanyai perkara tersebut. Karena sudah menjadi atensi dari pimpinan kami sendiri di Kejati Jawa Barat, maupun pimpinan kami yang berada di Kejaksaan Agung. Demikian, Pak. Baik. Kalau boleh tahu, apakah sudah ada dari atensi dari atasan? Untuk JPU-nya ada berapa? Dan siapa saja, apakah sudah ada atensi dari atasan? Pak Cahya. Untuk kejaksaan menangani, seperti yang dilipukan pada pertentangan sebelumnya, ya sebanyak enam orang. Ada enam orang. Baik, terakhir tanggapannya, Pak Tony, mungkin untuk sidang pra-peradilan nanti, tanggal 24 Juni, kira-kira harapannya seperti apa? Ya, pertama saya mengapresiasi dulu, Pak Cahya. Memang Pak Cahya profesional, menganggap ini langkah-langkah kami sebagai kontrol. Luar biasa, saya apresiasi. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa. Ya, untuk pra-peradilan, tetap, Pak. Kami, dengan alat bukti, atau saksi-saksi yang sudah ada, ya, jika dipandang perlu, nanti dihadirkan, kami hadirkan. Namun, yang paling penting sekali lagi, pra-peradilan itu, kami, mempersoalkan, kepada penyidik, karena kami tidak terima, keberatan atas penetapan tersangka terhadap PG Setiawan yang dilakukan oleh penyidik, maka, ya, penyidik harus bisa menjelaskan, harus bisa menunjukkan kepada tim tunggal pra-peradilan, alat bukti apa? Tua alat bukti yang bisa menetapkan pilihan kami sebagai tersangka. Karena, pilihan kami dengan PG alias Terong itu berbeda, ya, sehingga, kami meyakini, ya, bahwa, alat bukti yang dimiliki penyidik itu, ya, tidak ada, atau minim. Nah, jadi harapannya, pra-peradilan kami, juga permohonan pra-peradilan kami, harapannya dikabulkan, agar penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, kalau ada Jawa Barat, itu tidak sah dan batal dengan hukum. Itu harapan kami, Bu. Baik, terima kasih banyak informasinya, Pak Tony RM, selaku tim kuasa hukum dari PG Setiawan dan juga Bapak Nur Sri Cahyawijaya, selaku kasih PENKUM Kejati Jabar, seperti kita ketahui, warga masih akan menantikan untuk sidang pra-peradilan PG Setiawan tanggal 24 Juni mendatang, walaupun dari Polda, Jawa Barat, sudah melimpahkan berkas kekejaksaan tinggi. Sama-sama kita akan memantau dan mengawasi untuk perjalanan sidang pra-peradilan PG. Terima kasih banyak, Bapak-Bapak. terima kasih banyak,